Presenter Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah kasus mega korupsi 271 triliun rupiah yang menyeret suami Dewi Sandra Harfi Mois terungkap. Sering kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah TBK 2015-2022 mencuat, nama Raffi Ahmad ikut diduga melakukan pencucian uang korupsi 271 triliun rupiah tersebut. Tegas membantah kabar hoax itu, Raffi Ahmad menanggapinya dengan gaya santai. Respon suami Nagita Slavina itu disampaikan dalam tayangan program Saurans di Net TV. Ayah dua anak itu merasa heran lantaran ini sudah kali kedua ia digosipkan terlibat dugaan pencucian uang. Sementara Nagita Slavina yang duduk di samping Raffi turut bertanya soal gosip itu. Lantas Raffi menjelaskan soal isu yang beredar seputar dirinya akhir-akhir ini. Ia merasa kesal kenapa selalu dirinya yang dikaitkan dengan pencucian uang. Hingga Raffi sampai mendengar gosip yang menyebut dirinya disebut menyimpan uang seribu triliun rupiah. Raffi pun mengatakan tak perlu susah-susah bekerja jika gosip tersebut benar. Mencoba menenangkan suaminya, Nagita menilai kabar hoax yang beredar adalah ujian dari sang pencipta. Bahkan Nagita juga sempat mengutip ucapan dari seorang ustadz Dennis Lim. Di akhir, Raffi mengakui kini ia hanya bisa bersabar atas tudingan yang tidak berdasar itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.